Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabat mekatronika manakara Pada kesempatan kita kali ini Saya akan coba membahas Bagaimana cara Membuat rangkaian Converter DC to DC Tegangan 12V Menjadi output Tegangan 5V DC Adapun langkah-langkahnya Adalah sebagai berikut Oke selanjutnya Kita coba Untuk mensimulasikan Terlebih dahulu Rangkaian dari converter Tegangan 12V DC Ke 5V DC Menggunakan Aplikasi circuit wizard Disini Kita ambil Library component Kita masukkan Komponen yang kita akan gunakan Seperti terminal block Kemudian Kita butuh dioda Di sini yang kita gunakan Dioda 6 Amper Dan Dioda 2 Amper Kemudian Kemudian kita Ambil Komponen Poltec regulator 7805 Kemudian kapasitor Sebagai filter Ini untuk output Kemudian transistor TIP 3055 Jenis NPN Ini kaki Kaki 3 Oke Di sini kita gunakan 2 buah Oke setelah kita Siapkan komponennya Kemudian kita coba hubungkan Ke kaki-kaki komponen Kita gunakan Flying wire saja Kita hubungkan ke Dioda Ini Konektor Dari Input Sumber Sumber ya Terhubung ke Tegangan Baterai 12V DC Kemudian outputnya Ini Masuk ke 7805 Ini pin Kapasitor Positif ini Kita hubungkan Ke Output Dari Dioda Kemudian ini Pin kedua Kita hubungkan ke Dioda D2 Dan outputnya Kita hubungkan ke Ki 1 Oke Untuk Basisnya Nah di sini Kita paralel saja Untuk Emitternya TIP 305 1 Dengan IC2 Kemudian Untuk Untuk Kolektornya Kemudian Untuk Basisnya Jadi Kita Paralel Oke Untuk Ground Kita hubungkan Ke Kapasitor Kita hubungkan Ke Dioda Di sini Fungsi D2 Ini Dioda Yang kedua Ini Untuk Output Dari 7805 Itu Bisa Maksimal Sebesar 5V Karena Jika Tidak Diberi Dioda Outputnya Itu Biasa Tidak Sampai 5V Jadi Kita Gunakan Fungsi Dioda Kemudian Groundnya Ini Kita Hubungkan Ke Ground Dari Kapasitor C2 Untuk Output Ini Kita Hubungkan Ke Kapasitor Kemudian Kapasitor Kita Hubungkan Ke Konektor Output Untuk Grounding Dioda Seperti Ini Kemudian Untuk Bagian Kolektor Dari Transistor Kita Hubungkan Ke Output Dioda D1 Oke Seperti Ini Kita Coba Atur Letakkan Di Bagian Bawah Oke Jadi Ini Skema Dari Rangkaian Komporter Yang Akan Kita Rakit Nantinya Kita Coba Simulasikan Kita Gunakan Input Pengganti Baterai Kita Gunakan 12 Volt Ya Ini Tegangannya Volt 12 Volt Kita Hubungkan Ke Sumber Tegangan Ke Konektor Input Kemudian Ini Terminal Negatif Oke Untuk Output Kita Gunakan Alat Pengukur Apometer Nah Ini Kita Hubungkan Positif Nya Negatif Nya Ini Oke Ini Selektor Powernya Kita Hubungkan Ke Tegangan DC Skala DC Skala 20 Volt Oke Kita Coba On Kan Powernya On Ya Kita Play Oke Kita Lihat Tegangan Input Ini 12 12 Pol DC Masuk Kemudian Output Ini Sekitar 5 57 Ini Pengaruh Dari Kita Berikan Disini Dioda Pada Pin Reference Dari 7805 Oke Seperti Ini Ini Adalah Simulasi Dari Rangkaian Yang Kita Rakit Bahwa Di Simulasi Ini Dapat Bekerja Oke Untuk Simulasi Selesai Kita Lanjut Proses Perakitan Pertama Kita Pasang Regulator 7805 Dan Transistor TIP 3055 Pada Headsink Kemudian Kita Siapkan Kabel Jumper Kemudian Kita Hubungkan Terminal Output Regulator Ke Terminal Basis TIP 3055 Kemudian Kita Hubungkan Terminal Emitter Pada Transistor TIP Serta Terminal Collector Kita Hubungkan Ke Input Regulator Setelah Itu Kita Pasang Dioda Pada Input Regulator Dan Dioda Pada Terminal 2 Regulator Untuk Kapasitor Pertama Kita Pasang Pada Input Regulator Dan Untuk Kapasitor Yang Kedua Kita Pasang Pada Pin Emitter Dari TIP 305 Terakhir Kita Hubungkan Kabel Pada Terminal Input Tegangan Positif 12V Dan Ground Serta Kabel Pada Terminal Output Tegangan 5V Dan Ground Ini Adalah Hasil Rakitan Ini Bagian Input Kemudian Ini Adalah Kabel Bagian Output Selanjutnya Untuk Tegangan Input Kita Gunakan Power Supply 12V Ini Untuk Output Amper Sebesar 5A Kita Coba Lakukan Pengukuran Untuk Output Converter Kita Set Apometer Pada DCP 10 Kemudian Kita Ukur Output Pada Terminal Di Sini Menunjukkan Tegangannya 5V Jadi Output Tegangan Dari Converter Ini Sesuai Dengan Hasil Rancangan Kita Yaitu Sebesar 5V DC Ini Adalah Penarapan Rangkaian Converter Kita Gunakan Sebagai Jatuh Daya Untuk Menghidupkan Jam Waktu Sholat Atau Jam Masjid Digital Otomatis Untuk Penarapan Lainnya Bisa Juga Digunakan Sebagai Input Tegangan Itu Berasal Dari Aki Atau Baterai 12V Yang Biasa Digunakan Kendaraan Kendaraan Ringan Terima Kasih Semoga Ada Manfaatnya Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima